Hai tetapi ternyata secara tiba-tiba malah Bapak silahnya mendapatkan wangsit jadi saya silahnya didatangi beliau ayahnya sih leluhur Majapahit kayaknya ini pakaiannya kayak rajalah gitu kayak raja gemerlap mungkin banyak ya kayak raja dan ngomongnya juga dia hampir saya tidak mengerti karena bahasanya bahasa jawa-jawa dalam mahkotanya keberadaan mahkotanya tuh apa tuh gemerlap lah jadi begini bahasanya gimana-gimana dengan pulau nitip di negara ini dicobrol benar-benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Kang Kang RikardtikairoTV teman-teman masih di rumahnya Pak Wijaya di mana di kantin kali ini Pak Wijaya ternyata mengaku pernah bertapa di Batu Majapahit di mana batu tersebut adalah peninggalan atau tempat tilasan bekas tapaknya atau bekas kegiatannya raja dari Majapahit Nah jadi Pak Wijaya ini dulu pernah bertapa di batu tersebut katanya pernah mendapatkan wangsit langsung dari sosok raja entah itu raja dari kerajaan Majapahit atau siapa yang benar katanya wujud tersebut mirip sekali dengan sosok seorang raja seperti apa pesannya seperti apa wangsitnya simak video ini sampai dengan selanjutnya Alhamdulillah teman-teman sekarang kita masih berada di kediamannya Pak Wijaya ya dan ternyata sangat mengejutkan dulu ternyata Pak Wijaya itu pernah bertapa ya waktu masih muda dan Bapak itu bertapanya di kebetulan di Batu Majapahit ya Pak ya nah itu Bapak boleh ceritakan Pak pengalaman apa saja selama Bapak bertapa di Batu Majapahit Pak ini dulu ya memang Bapak pernah dulu waktu berapa tahun yang awal lah awal awal Bapak perjalanan nah Bapak bertampak di Batu Majapahit lah gitu atau kapatilas Majapahit lah gitu daerah mana itu Pak itu di apa jauh lah jauh dari sini kira-kira kira-kira adalah sekitar kurang lebih 5 atau 6 kilo dari sini oh iya dari sini ada nah dulunya tujuan Bapak justru Bapak istilahnya bertempat tersebut jadi beliau jadi saya istilahnya masalah Rizky oh cari jalan usaha maksudnya Pak ya masalah Rizky cari jalan usaha seperti itulah nah tapi ternyata secara tiba-tiba masalah malah Bapak istilahnya mendapatkan wangsit itu kan mendapatkan wangsit nah wangsit tersebut jadi beliau jadi saya istilahnya didatangi beliau kayak istilahnya rumur ini pahit kayaknya ini pakaiannya kayak raja lah gitu kayak raja dan ngomongnya juga dia hampir saya tidak mengerti karena bahasanya bahasa Jawa ini kan saya istilahnya di Sunda kan emang saya mengerti-mengerti lah gitu cuman hampir lah hampir hampir tidak mengerti lah gitu tapi lama-lama saya pikirkan bahasanya oh ini ini gitu bahasanya nah mohon maaf saya potong jadi sebelum kita ke wangsit atau ke bahasanya kita tahan dulu ya kita pengen tahu nah Abah kenapa Abah bisa melakukan TAPA di bekas kerajaan Majapah gitu bah apakah Abah ada kata gurunya mesti di sana atau awan seperti apa enggak dulu saya pernah lagi kecil saya berpuasa kalau dengan puasa juga istilahnya itu menuju ya istilahnya pengen usaha-usaha saya pengen usaha yang ada rezeki seperti itulah gitu saya ada petunjuk dari Bapak saya almarhum dulu kamu harus berpuasa lah gitu saya berpuasa dan disitulah saya usulannya ada yang apa tuh ada ilham lah gitu ya jadi kamu harus bertapa di tempat anu lah gitu saya cari jadi saya harus bertapa di tempat tersebut yang ternyata batu tersebut itu bekas istilahnya Pak jejak meluhur itu namanya Pak majapahit nah karena itu saya tanya dulu sesudah dari situ sesudah dari situ saya tanya ketika kenapa ya Pak saya istilahnya ke tiba-tiba saya harus bertapa di alas masuk tersebut kamu kan namanya saya kasih nama kamu kan Wijaya kan gitu oh nah itu leluhur majapahit atau kerajaan majapahit siapa nanti kamu bakalan tahu gitu kan siapa Pak ya Raja Majapahit oh Radaan Wijaya Radaan Wijaya jadi nyambung ya Pak ya jadi nyambung jadi nyambung oh apa betul gitu kan itu Bapak saya dulu bahwa Raja Majapahit tersebut itu itu namanya Wimia kan ini saya nama saya Wijaya juga jadi kalau pantasan itu kan kita pikir-pikir jadi pantasan kalau saya harus bersama di situ gitu kan nah itu mungkin awalnya awal itu nah itu Bapak ditentang ya oleh sosok Raja Majapahit tersebut itu melalui mimpi atau mewujudkan sosoknya atau melalui bisikan atau bagaimana itu boleh dijelaskan ya karena di situ lokasinya gelap jauh dari kampung jauh dari rumah kan misilannya gelap lah deh di gunungkan itu tersebut nah jadi dia datang kayak apa kayak bayangan gitu kayak bayangan lah gitu tapi saya lihat kok sosoknya seperti kerajaan gitu kan seperti raja seperti raja lah gitu itu ini ada rumah kotanya juga berarti makanannya rumah kotanya gimana gitu rumah kotanya tuh apa tuh kemerlap lah kemerlap kayak mas mas-masnya gitu kan dan saya sempat tanya ini Tio siapa gitu kan kemudian tidak menjawab tidak menyatakan atau tidak kalau yang dari Majapahit Raden Wijaya nyambung juga nyambung belarnya itu Sri Kertarajasa Jayawardana ya belarnya apa Pak Sri Kertarajasa Jayawardana Sri Kertarajasa Jayawardana betul dan ini sampai beliau ada pesan seperti apa pesannya kepada Bapak jadi pesannya hampir saya juga hampir tidak mengerti bahasanya gitu karena ya bahasa Jawa lah gitu jadi begini bahasanya gimana gitu 6 pulau nitip negoro ini dijogok benar-benar itu artinya artinya ngerti nggak Bapak bahasa dulu kan saya belum ngerti belum ngerti ini bahasa apa ya nah sesudah saya akhir daripada itu saya ngomong ke Bapak nah Bapak kan tahu bahasa Jawa nah ini gitu disudahkan atau bahasa Melayu lah bahasa Indonesia gitu nah ini jadi yang gitu kan kalau kita di Sunda ya yang ini saya nitip negara kita dijaga betul-betul nah itu bahasanya seperti itu luar biasa cuman ya bahasanya itu bahasa Jawa lah gitu jadi pulau 6 pulau nitip negoro 3 dijogok betul-betul gitu Masya Allah itu saya belum mengerti bahasa Jawa kalau kulau kan aku yuk iya kulau kan saya saya iya berarti coba coba di praktekan mas bagaimana nah ini kalau nitip negara ini juga jauh ga sih mungkin iya betul betul Enggak, pernah satu kali didatangi lagi, pernah satu kali didatangi lagi, waktu bapak seolah nyata wajib rumah, pulang dari situ, beres dari batu petilasan tersebut, dan pulang dari rumah, dan di rumah satu minggu, saya berpuasa lagi, ya berpuasa sekitar satu minggu, nah di dalam satu minggu itu pernah saya kedatangan lagi, tapi sama sesuatu yang datangnya, sama yang datangnya seperti Raja Majapahit yang disebutkan tadi, dia juga pesan sama saya, tapi dia juga istilahnya, karena beliau mungkin istilahnya saya tidak mengerti bahasa Jawa waktu itu, belum tahu, ya dia malah tindah beliau ke bahasa Indonesia, begini, nah, kalau pengen tahu kamu, Insya Allah sekarang saya kasih abad-abad, abad-abad, negara ini, RI, asal betul-betul yang urusnya, teman, yang betul-betul yang urusnya pemimpin kita, yang benar, maka, nanti, di depan, di tahun 2033, akan jadi pemimpin dunia, itu, Masya Allah, 2020, 2033, oh, 2033, berarti masih lama tahun, negara Indonesia akan jadi pemimpin dunia, katanya, Masya Allah, tapi saya juga istilahnya, puluh-pulang, karena istilahnya, tapi ya, satu kemungkinan beliau kan, mungkinlah gurunya, gurunya kita raja lah, gitu kan, enggaknya juga raja kan, gitu, mungkin lah istilahnya, beliau sudah melihat ke depan lebar-lebar lah, gitu, dibanding kita mah, tidak ada apa-apanya lah, gitu kan, satu kemungkinan, tapi ini juga nanti kita lihat, sama-sama kan ya, nanti lihat sama-sama, apa yang terjadi, dan betul atau enggaknya di tahun yang tadi sebutkan, betul atau enggak, yang jelas ya, pesan, asalkan, yang ngurusnya, benar-benar katanya itu, berarti 2033, nah ini kemungkinan kalau kita istilahnya ini, pemimpin kita negara Indonesia, kalau betul-betul ya satu kemungkinan lah, bahkan sekarang juga ini, kayaknya ini udah ada bintik-bintiknya kan, negara kita ini sudah disegani oleh tiap negara kan, nah ini udah ada bintik-bintiknya, siapa tahu nanti di tahun sekian masalah ekonominya, masalah segala macamnya lah, gitu, segala-galanya insya Allah, satu kemungkinan sebenarnya dijadikan rajanya lah, gitu, dijadikan pemimpin dunia negara kita, mudah-mudahan amin ya, amin ya, dan Alhamdulillah, untuk saat ini pengangguran sudah mulai agak berkurang sih Alhamdulillah, dengan bantuannya dari negara-negara asing, contohnya seperti pabrik-pabrik, garmen, jadi kan, apa itu, anak muda-anak muda yang baru keluar sekolah, itu langsung bisa masuk ke suatu perusahaan dan diterima, dan gaji pun juga sesuai UMR kabupaten berarti ya, sesuai UMR kabupaten, jadi Alhamdulillah, ke provinsi, ke provinsi berarti ya, pengangguran di Indonesia semakin berkurang, semoga kedepannya Indonesia semakin maju, dan pengangguran pun juga nol, nol pengangguran, amin ya Allah, agar Indonesia tidak ada yang namanya lagi kejahatan, terjadi begal ataupun kejahatan lainnya, dan mungkin Indonesia nantinya akan super sibuk mungkin seperti itu ya, dan mungkin ini Pak, sebelumnya juga kita kan menemui manusia gua ya, atau disebut dengan Abah Jamrong, dia menyebutkan, menyinggung juga, bahwa nanti Indonesia akan menjadi negara super power ya, tapi kalau dari awal tadi, ini masih 2033, berarti hampir nyambung ya? ya, insya Allah lah, karena tadi saya sudah sebutkan, dan saya istilahnya di datang oleh leluhur kita, tadi menurutkan seperti itu, dan sekarang juga tadi saya sudah katakan, sekarang sudah ada bencik-benciknya, untuk istilahnya negara kita, ini sudah kelihatan lah gitu, sudah kelihatan sudah agalanya lah, benteng negaranya juga, ini dari TNI juga, dari semuanya lah, benteng-benteng negara ini, ini hampir lah gitu, atau ini di setiap negara, sekarang sudah disegani lah, Alhamdulillah nih, Alhamdulillah ya, dan mudah-mudahan ini terdapatnya lebih, mengeluarkan power yang, luar biasa lah gitu, Nambah ini, kita disini kan sekalian minggung ya, soalnya kan tadi, Abah sedikit enggaknya, sudah mendapatkan petunjuk, nah, ini untuk di tahun 2024 lah, barangkali Abah ada petunjuk, seperti apa Abah nanti di 2024? kalau 2024, ini kan, Insya Allah kan, pemilihan, pemimpin kita lah, iya, presiden, dan ini, maaf-maaf aja saya, tidak bisa menyebutkan namanya, tidak menyebutkan, sosok seperti apa gitu kan, bukan-bukannya saya, belum tahu, Insya Allah, barangkali saya sudah, sana gitu ya, ada melihat lah gitu, tapi saya tidak akan menyebutkan, dan ini mudah-mudahan, bener lah, mudah-mudahan benar, ini di tahun, 2004, ini, 2024, 2024 ini, pemimpin negara kita, paling tangguh, Insya Allah, paling tangguh, Insya Allah, mudah-mudahan Amin ya, Amin, dan dia, Insya Allah, sayang sama rakyatnya, Amin, Amin, Insya Allah, dan juga, bakal disedani oleh, setiap negara, Amin ya, Amin, dan itu bah, untuk, kalau untuk, tahunnya bah, di tahun 2024, kesana, itu kan dari, masalah pemimpin, ya, mungkin kita pengen tahu juga, barangkali di Abah, ada petunjuk atau wangsit, mengenai, Indonesia di tahun 2024, setelah mempunyai pemimpin baru, bah. Nah itu, sebenarnya itu, belum lah, belum Bapak istilahnya apa, belum Bapak, belum dapat petunjuk itu, belum dapat petunjuk yang sempurna, jadi nanti, di konten lain, Insya Allah Bapak, multirakat dulu ya, atau multirakat dulu, nanti sesudah selesai gerakat, Insya Allah, nanti Bapak ngasih tahu, Insya Allah. Siap-siap, terima kasih. Mungkin Mbah, dirasa, cukup, mohon maaf, atas waktu, dan, ceritanya, pesan-pesan, pesan-pesan, untuk calon presiden, bukan calon presiden, mungkin, pesan-pesan buat kita, dan umum juga, gak apa-apa lah. seperti apa? ini, pesan saya, khusus, untuk, calon presiden 2024 ya, siapapun, yang terpilih, dan siapapun yang, jadi di tahun 2024, ini, mudah-mudahan, beliau, dikasih, banyak membuat dikasih, selamat, dan, dan, mudah-mudahan, menjalankan, amanah lah, diku, menjalankan jangsel benar-benarnya, dan, mudah-mudahan, kita, segalanya, kita, istilahnya, diangkat timbulkan oleh negara-negara lain. Amin. Ya Allah, Amin. Mungkin boleh dipimpin doa, Pak, untuk, negara kita ini, agar negara kita ini, lebih terjaga dari, hal-hal buruk, atau serangan dari negara lain. Boleh dibantu, doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim, 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah milik Haripat empresas di negara-negara-negara. Amin. Ya Allah. ooh, oh, amin. dan diperbanyak rejeki di mudah kami terima kasih selalu sehat ya Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam oke teman-teman itulah tadi penjelasan dari Pak Wijaya terkait beliau pernah bertapa di Batu Majapahit mudah-mudahan saya dan juga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari kisah Pak Wijaya tersebut ambil baiknya, buang buruknya, saya pamit undur diri Wassalamualaikum Wr Wb